Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus aja jalan. Kamu pilih jodoh itu kata Nabi satu, pilihlah karena kecantikannya. Cantik ini penting, karena dia berhadapan kita 24 jam, baru pulang dia lagi. Mau tidur dia lagi depan kita, mau makan dia lagi, jadi kalau casingnya jelek nanti cepat ganti casing. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas. Yang kedua, keturunannya. Siapa anak? Tapi tidak boleh prioritas, kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, anaknya ada minum. Yang ketiga kata Nabi, lihat kekayaannya. Islam tidak melarang milik materialistik, tidak. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu, Khadijah kaya, orang paling kaya di Mekah waktu itu. Yang keempat, agamanya. Ibu-ibu di Makassar nanya, Ustaz kenapa agama nomor empat? Sebenarnya jangan salah, agama betul nomor empat, tapi tidak titik sampai di situ. Bekoma. Ada penegasan oleh Nabi. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Datang miskin datang ke bapak. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.